Intro Belalang merupakan serangga yang memiliki reputasi sebagai hama berbahaya bagi petani, terutama di wilayah-wilayah dengan lahan pertanian luas. Ketika populasi tidak terkendali, belalang dapat menghancurkan hasil panen dalam jumlah besar dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para petani. Namun di sisi lain, belalang juga telah dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan selama ribuan tahun. Berbagai masyarakat di Asia, Afrika dan Timur Tengah telah lama mengonsumsi belalang sebagai bahan dari budaya kuliner mereka. Konsumsi belalang dilakukan bukan hanya karena mereka mudah ditemukan, tetapi juga karena nilai gizi yang tinggi. Belalang merupakan sumber protein yang sangat kaya, bahkan lebih tinggi dibandingkan daging ayam atau sapi. Selain itu, belalang juga mengandung serat, vitamin, dan mineral penting seperti zat besi, magnesium, dan asam lemak sehat. Oleh karena itu, belalang semakin banyak dicari oleh konsumen yang peduli akan pola makan sehat dan berkelanjutan. Di China sendiri, khususnya di provinsi Hebei, peternakan belalang telah bergembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya permintaan pasar, belalang yang dipelihara secara khusus untuk konsumsi memiliki nilai ekonomi yang menggiurkan. Harga jual belalang di pasar lokal Hebei bisa mencapai 70 hingga 100 yuan per kilo, tergantung pada kuantitas dan ukuran belalang. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian belalang di China, tepatnya di provinsi Hebei. Proses pertanian belalang konsumsi di Hebei dimulai dengan persiapan kandat dan lingkungan yang ideal. Peternak di provinsi ini biasanya menggunakan kandang berbentuk persegi panjang yang dibatasi oleh jaring khusus. Jumlah kandang dapat mencapai ratusan unit yang disusun secara berjejeran dengan jarak antara kandang dipisahkan oleh kolam kecil atau parit yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi udara dan kelembaban. Setiap kandang memiliki kapasitas berbeda-beda, namun rata-rata mampu menampung sekitar 5.000 hingga 10.000 belalang per kandang tergantung pada ukuran dan manajemen yang diterapkan. Peternakan belalang dimulai dari proses pembibitan yang dilakukan secara inkubasi terpisah. Pipit belalang biasanya diperoleh dari telur belalang dewasa yang dikumpulkan dan ditempatkan dalam wadah khusus. Telur-telur ini disimpan dalam ruangan yang terkontrol suhunya sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban yang ideal agar proses penetasan dapat berjalan optimal. Setelah menetas, anak belalang berukuran kecil ini dipindahkan ke kandang pembesaran khusus untuk memastikan pertumbuhannya lebih terkontrol. Proses inkubasi terpisah ini penting untuk menghindari kanibalism di kandang utama. Namun setelah populasi belalang dewasa di kandang utama cukup stabil, proses pembiakan alami mulai terjadi di dalam kandang tersebut tanpa perlu dipisahkan. Belalang dewasa akan berkembang biak dengan sendirinya dan telur-telur yang dihasilkan akan menetas di dalam kandang utama. Dengan demikian, peternak harus secara rutin memeriksa kondisi telur dan anakan di setiap kandang untuk memastikan bahwa rasio antara belalang dewasa dan anakan tetap seimbang. Setelah anakan belalang berumur beberapa hari, mereka akan dipindahkan ke kandang pembesaran yang lebih besar. Di tahap ini, pemberian pakan dilakukan dua kali sehari pada pagi dan sore hari. Makanan utama belalang adalah rumput segar seperti rumput gajah atau rumput tilalang yang merupakan sumber serat dan nutrisi utama. Namun, untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan kandungan protein, peternak di Heibei sering menambahkan pakan pelet yang diformulasikan khusus. Pelet ini biasanya mengandung campuran protein abati, dedak, dan mineral yang penting untuk perkembangan belalang. Pada tahapan ini, pengaturan pemberian makanan sangat penting. Peternak perlu memastikan bahwa jumlah rumput yang diberikan cukup untuk seluruh populasi belalang di dalam kandang. Jika makanan tidak cukup, belalang dapat saling memangsa sehingga menurunkan kualitas dan jumlah belalang yang bisa dipanen. Selain itu, waktu pemberian makan juga dijaga konsisten. Karena belalang cenderung lebih aktif di pagi dan sore hari, sehingga pemberian makan di waktu ini meningkatkan efektivitas konsumsi pakan. Proses pemeliharaan mencakup pengaturan suhu dan kelembaban kandang. Belalang membutuhkan suhu hangat untuk pertumbuhan optimal sekitar 25 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban dijaga di kisaran 50 hingga 70 persen agar belalang tidak mengalami dehidrasi atau kondisi terlalu lembab yang bisa menyebabkan infeksi jamur. Di petenakan yang besar, pengaturan ini dilakukan dengan bantuan sistem ventilasi dan spray kabut otomatis untuk menjaga kelembaban. Petenak di Hebei juga melakukan tindakan pengendalian penyakit meskipun detailnya bisa berbeda-beda tergantung masing-masing petenakan. Beberapa tindakan yang mungkin dilakukan adalah penyemprotan antiseptik ringan di sekitar kandang, penggunaan lampu ultraviolet untuk sterilisasi, atau pemberian suplemen khusus di pakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh belalang. Panen belalang dilakukan setelah belalang mencapai ukuran dewasa, biasanya pada usia 4 hingga 6 minggu sejak penetasan. Panen dilakukan dengan cara mengumpulkan belalang secara manual menggunakan jaring atau wadah khusus. Di beberapa petenakan, belalang yang telah siap dipanen dikelompokkan berdasarkan ukuran dan dijual dalam bentuk belalang segar atau belalang kering. Setelah dipanen, belalang dibersihkan dan diolah sesuai dengan permintaan pasar. Proses pembersihan ini meliputi penghilangan sayap dan kaki, karena bagian ini dianggap tidak layak konsumsi. Belalang segar biasanya dijual langsung ke restoran lokal atau diproses lebih lanjut menjadi produk olahan seperti tepung belalang atau cemilan belalang. Sementara itu, siklus dan manajemen peternakan belalang di Hebei cenderung aktif sepanjang tahun, karena belalang dapat dibelihara dalam lingkungan yang terkontrol. Namun, produk biasanya menurun pada musim dingin jika tidak ada pengaturan suhu tambahan. Oleh karena itu, beberapa peternak menggunakan ruang pemanas atau kandang tertutup dengan pemanas buatan untuk menjaga suhu tetap stabil. Manajemen peternakan yang baik sangat bergantung pada kontrol lingkungan, kesehatan populasi dan pemberian pakan yang optimal. Dengan manajemen yang baik, satu siklus produksi dapat menghasilkan hingga 50 ribu belalang per kandang besar yang bisa dipanen dalam waktu 1 hingga 1,5 bulan. Siklus ini dapat terus berulang jika anakan belalang tetap tersedia dan kesehatan kandang terjaga. Terima kasih telah menonton!